dunia koneksi yang menakjubkan mengapa kita butuh jaringan pernah kirim email nonton film online atau video call temanmu kamu sudah pakai jaringan jaringan itu seperti jalan raya tak terlihat untuk informasi menghubungkan semua perangkat kita dan memungkinkan kita berbagi banyak hal seru bayangkan dunia tanpa jaringan tidak ada Google tidak ada Instagram tidak ada video video kucing lucu kita akan kembali mengirim pesan tulisan tangan dan berteriak dari kejauhan untuk berkomunikasi tidak efisien kan itulah mengapa kita butuh jaringan jaringan memungkinkan kita berbagi sumber daya seperti printer dan file dan berkomunikasi langsung dengan siapapun dimanapun di dunia tentu saja dengan koneksi internet jadi saat kamu melihat meme lucu atau bermain game online ingatlah jaringan luar biasa yang memungkinkan semua itu terjadi sungguh menakjubkan this is far pikir mari kita mulai dengan jenis jaringan terkecil dan terdekat land atau jaringan area lokal anggap saja seperti jaringan data di rumah atau kantor jaringan ini menghubungkan semua perangkatmu seperti komputer printer dan bahkan lemari es pintar kenapa tidak ingat keseruan bermain game bersama teman-teman di satu ruangan dengan komputer yang terhubung kabel itulah contoh klasik land sekelompok komputer di ruangan yang sama terhubung dengan kabel bertempur dalam permainan seru kan tapi lain bukan hanya untuk bermain game lain memungkinkanmu berbagi file dengan mudah mencetak dokumen tanpa harus beranjak dan bahkan memutar musik dari komputer ke stereo intinya adalah kemudahan dan berbagi dalam area terbatas jadi jika kamu pernah mencetak dokumen secara nirkabel atau berbagi file dengan rekan kerja di kantor kamu telah merasakan keajaiban land jaringan ini ada pahlawan tanpa tanda jasa dalam kehidupan digital kita sekarang Mari kita jelajahi dunia WAN yang lebih luas atau jaringan dan area luas jaringan ini mencakup area yang jauh lebih besar seperti kota negara atau bahkan seluruh planet anggap WAN sebagai jaringan dari beberapa jaringan WAN menghubungkan banyak land memungkinkan mereka berbagi data melintasi jarak yang sangat jauh internet sendiri adalah WAN raksasa yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia Ingat saat kamu mengirim email ke temanmu di negara lain email itu meluncur melalui jaringan WAN yang kompleks berpindah dari server ke server hingga sampai ketujuannya semua itu terjadi dalam sekejap mata WAN adalah tulang punggung sistem komunikasi global kita jaringan ini mendukung segalanya mulai dari perbankan online dan e-commerce hingga konferensi video dan media sosial tanpa WAN dunia kita akan jauh lebih sepi dan kurang terhubung diantara kenyamanan land dan jangkauan WAN yang luas terdapat men atau jaringan area metropolitan sesuai namanya men mencakup area metropolitan seperti kota atau kampus besar bayangkan sebuah universitas dengan banyak gedung yang tersebar di area yang luas men akan menghubungkan semua gedung ini memungkinkan mahasiswa dan dosen untuk mengakses sumber daya dan berkomunikasi dengan lancar atau pikirkan jaringan lampu lalu lintas kamera keamanan dan sensor lingkungan di seluruh kota MAN akan menghubungkan semua perangkat ini menyediakan data real-time dan meningkatkan manajemen kota MAN menyediakan tautan penting antara LAN dan WAN memperluas jangkauan jaringan lokal dan menghubungkannya ke dunia yang lebih luas jaringan ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam konektivitas perkotaan secara diam-diam menjaga kota kita tetap berjalan lancar bagian 5 ukuran itu penting LAN versus WAN versus MAN jadi bagaimana kamu bisa membedakan LAN WAN dan MAN salah satu cara mudahnya adalah dengan memikirkan ukuran dan cakupan geografisnya LAN pesta data pribadimu mencakup area kecil seperti rumah atau kantor men jaringan kota menghubungkan banyak LAN dalam area metropolitan WAN penjelajah global menjangkau negara dan benua untuk menghubungkan dunia ini seperti membandingkan sepeda mobil dan pesawat terbang bagian 6 kecepatan tinggi balapan data di jalur cepat jaringan perbedaan utama lainnya antara LAN WAN dan MAN adalah kecepatannya umumnya LAN adalah yang tercepat diikuti oleh MAN dan kemudian WAN semuanya bergantung pada jarak tempuh data bayangkan kamu mengirim file ke temanmu jika mereka duduk di sebelahmu di LAN yang sama file akan meluncur cepat melalui jaringan tetapi jika mereka berada di belahan dunia lain file tersebut harus melakukan perjalanan melalui labirin koneksi WAN yang kompleks yang dapat memakan waktu lebih lama ini seperti membandingkan cheetah kuda dan seafood semuanya bergerak tetapi dengan kejahatan berbeda bagian 7 pemeriksaan keamanan menjaga keamanan datamu di hutan jaringan sama seperti di dunia nyata keamanan sangat penting dalam dunia digital dan tingkat keamanan yang dibutuhkan bervariasi tergantung pada jenis jaringannya LAN umumnya lebih aman daripada WAN karena ukurannya lebih kecil dan lebih terkontrol kamu dapat dengan mudah mengatur kata sandi dan firewall untuk melindungi data dari akses yang tidak sah WAN di sisi lain lebih rentan terhadap ancaman keamanan karena mencakup area yang lebih luas dan melibatkan banyak koneksi itulah mengapa penting untuk menggunakan kata sandi yang kuat mengenkripsi data dan mewaspadai penipuan fishing ini seperti membandingkan kompleks perumahan dengan taman umum keduanya bisa aman tetapi kamu harus lebih waspada di taman bagian delapan dari sneaker net ke serat optik evolusi koneksi teknologi jaringan telah berkembang jauh sejak zaman sneaker net ketika orang benar-benar membawa data pada disket dari satu komputer ke komputer lainnya ya itu benar-benar terjadi saat ini kita memiliki kabel serat optik yang sangat cepat router yang canggih dan perangkat lunak canggih yang mengelola aliran data kita dengan efisiensi luar biasa kita dapat mengirim file besar melakukan streaming video definisi tinggi dan terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia secara real-time ini seperti membandingkan kereta kuda dengan jet supersonic keduanya dapat mengangkutmu tetapi pengalamannya sangat berbeda bagian 9 internet jaringan raksasa yang menghubungkan kita semua internet jaringan-jaringan yang luas yang telah merevolusi dunia kita pada dasarnya adalah wan raksasa jaringan ini menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia memungkinkan kita untuk berbagi informasi berkomunikasi dan mengakses banyak sumber daya di ujung jaring kita dari belanja online dan media sosial hingga bekerja jarak jauh dan telemedicine internet telah mengubah cara kita hidup bagian 10 masa depan jaringan dari limgi keketerikatan kuantum seiring teknologi terus berkembang dengan pesat masa depan jaringan menjanjikan hal-hal yang lebih menarik dan transformatif kita berbicara tentang limgi yang sangat cepat dan seterusnya internet of things yoti yang menghubungkan perangkat sehari-hari dan bahkan kemungkinan keterikatan kuantum yang menakjubkan untuk transfer data instan bayangkan sebuah dunia dimana mobil self-driving berkomunikasi dengan lancar rumah pintar mengantisipasi kebutuhan kita dan pengalaman realitas virtual tidak dapat dibedakan dari kehidupan nyata masa depan jaringan penuh dengan kemungkinan hanya dibatasi oleh imajinasi kita bagian 11 jadi kamu ingin membangun jaringan beberapa tips dari teman teknologi membangun jaringan mungkin tampak menakutkan tetapi sebenarnya tidak serumit ilmu roket kecuali jika kamu membangun jaringan untuk NASA dalam hal ini silakan berkonsultasi dengan ilmuwan roket sungguhan berikut adalah beberapa tips dasar tentukan kebutuhanmu apa yang kamu inginkan dari jaringanmu berapa banyak perangkat yang akan dihubungkan pilih peralatan yang tepat router modem kabel dan lainnya lakukan riset dan dapatkan peralatan yang tepat untuk pekerjaan itu amankan jaringanmu gunakan kata sandi yang kuat aktifkan firewall dan perbarui perangkat lunakmu jangan takut untuk meminta bantuan ada banyak sumber daya yang tersedia online dan di komunitasmu membangun jaringan bisa menyenangkan dan bermanfaat memberimu pemahaman yang lebih dalam tentang cara kerja dunia digital